Subdit 4 Jatan Ras di Treskrimung Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan modus supir taksi online di Pondok Melati, Kota Bekasi. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono mengatakan tersangka dengan inisial NZ melakukan kekerasan terhadap korban GK dengan cara menyayat dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau cutter serta meminta korban untuk menyerahkan harta bendanya. Korban yang merasa nyawanya terancam kemudian menuruti kemauan tersangka dan menyerahkan uang tunai sebesar 104 ribu rupiah, handphone, jam tangan dan kartu ATM yang kemudian korban bersama tersangka menuju ATM untuk mengambil uang korban sebesar 4,4 juta rupiah. Yang bersangkutan akan pulang ke rumahnya di daerah Bekasi. Jadi yang bersangkutan karena tidak menggunakan kendaraan sehingga memesan Grab. Setelah itu, setelah pesan Grab, Grabnya datang. Nah datang. Kemudian korban naik ke mobil Grab tersebut. Dalam perjalanan waktu ya, hati korban diantar menuju ke Bekasi melewati jalan tol dan kemudian pada saat keluar jalan tol di daerah Jati Warna ya. Jadi warna, saat keluar tol di daerah Jati Warna, mobil berhenti. Mobil berhenti, kemudian sopir itu sudah menyiapkan cutter ini mengancam korban. Minta barang yang ada. Karena korban menolak langsung di, pahanya disobek pakai ini, ya pahanya. Pahanya digini kan akhirnya sobek, itu pahanya. Kemudian akhirnya korban menyerahkan uang 104 ribu. Menyerahkan kemudian, ini uang ya, menyerahkan uang. Dan menyerahkan jam. Jam. Dan kemudian ATM. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!